Polisi Situasi keamanan di Luwuk hingga Senin 28 Agustus belum menentu Senin siang kemarin sempat terjadi bentrok antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di DPRD setempat Dalam rekaman video warga yang beredar di media sosial tampak aparat dan warga saling kejar Bahkan aparat terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membuarkan masa Kabit Tumas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto yang ditemui pada selasa pagi membenarkan terjadinya bentrok tersebut Hingga kini dijelaskan hari telah ada sebanyak 18 warga yang diduga pelaku anarkis dan pengurusakan dalam aksi unjuk rasa telah diamankan aparat Situasi di Luwuk menurut hari telah berangsur kondusif Aktivitas publik seperti pasar dan sekolah mulai berjalan seperti biasanya Meski begitu sejumlah aparat dari TNI dan Polri tetap berjaga di sejumlah titik Kepolisian berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh aksi-aksi provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Sebab pertemuan untuk mencari solusi atas persoalan dan tutupan masyarakat Luwuk Tengah dilakukan yang melibatkan aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan Jadi kalau kondisi saat ini mungkin perlu saya sampaikan sejak tadi malam pukul 18.00 Setelah diadakan kegiatan bergantung hukum maka situasi Luwuk banggai sampai dengan hari ini berjalan kondisi Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan Yang pertama adalah untuk petugas dalam hari ini Polri TNI itu berada di beberapa titik untuk melakukan pengamanan, penyekatan, kanalisasi, dan filtrisasi Ini sudah berjalan, tadi malam tidak ada kejadian Kemudian untuk pagi ini perlu kami sampaikan ada tiga indikator atau empat indikator bahwa Luwuk keadaan aman Yang pertama kondisi sekolah, kemudian tempat bekerja, pasar, dan berjalan seperti biasa Kemudian untuk masyarakat sekolah Terima kasih telah menonton!